Intro Shalom Jumat Solafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam Wiar Solafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari minggu dengan judul Ulat-Ulat yang Abadi Mari kita baca Yesaya 66 ayat 24 Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku Disitu Ulat-Ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup Bagaimana kita memahami fakta Alkitabiah Ulat-Ulat yang memakan mereka, orang jahat yang meninggal tidak akan mati Dalam konteks Yesaya 65 dan 66 Orang fasik adalah mereka yang tidak melayani Tuhan Dan yang memberontak melawan dia Dan yang akhirnya terbunuh oleh Tuhan Pertama, gambaran ini bersifat fisik Orang jahat ini terlihat dan mereka memiliki tubuh fisik Belatung tidak memangsa jiwa atau roh Tidak berwujud dari orang yang meninggal Kedua, tidak ada ayat Alkitab yang mengisyaratkan bahwa Ulat-Ulat ini diberkati dengan keabadian Ulat tidak menerima karunia hidup kekal Tidak ada keajaiban ilahi yang dilakukan pada mereka Ketiga, gambaran belatung yang memakan mayat orang jahat ini Merupakan metafora yang sama dengan gambar api yang tidak akan padam Pada akhirnya, kita benar-benar diselamatkan atau benar-benar hilang Tidak ada jalan tengah Kita dapat memiliki hidup yang kekal Atau akan menghadapi kehancuran kekal Biarlah kenyataan ini membuat kita dengan sadar Mampu mengambil pilihan-pilihan yang benar setiap hari Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafideh Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton